Hai seperti ini bunda-bunda hasilnya sangat enak sekali ya tapi harus sangat berhati-hati supaya Halo Assalamualaikum berjumpa kembali bersama Mama Triwis channel Hai kawan YouTube ku apa kabar kalian tentunya bayi dan sehat-sehat saja bukan kali ini Mama Triwis mulai memasak lagi ini Mama Triwis mempunyai tahu sutra jadi kawan-kawan itu sangat lembut sekali dan harus berhati-hati untuk mengolah kemudian nanti di cuci bersih setelah itu lebih kiris dan di terus video selanjutnya jangan di skip-skip siapkan piring lalu kemudian tuangkan meletak ini ke dalam piringnya ya ini agak susah harus di sepertinya lalu kemudian dua kotaknya semuanya ditaruh di dalam satu kirinya lalu setelah itu lalu di tutup lalu di tutup lalu di tutup seperti ini saja udah jangan diiris terlalu kecil-kecil ya jadi satu ini dibelah menjadi dua kemudian dibagi menjadi tiga bagian panaskan teflonnya lalu beri seperti ini ya ini beri tepung fungsinya supaya nanti tahunya itu tidak lengket lalu kemudian goreng tahunya ini karena yang dibuat ini tahu sutra ya jadi sangat hati lagi sekali untuk menggorengnya selamat menikmati goreng sampai tahunya ini bagian luar dan bagian dalamnya itu menguning ya harus setelah itu nanti baru akan kita buatkan bumbunya setelah dibalik seperti ini hasilnya kuning keemasan ini tadi agak hancur karena kurang hati-hati mematikan untuk membaliknya ya jadi biarkan apa bagian ini sampingnya ini juga kuning itu ya dan ini tahunya tahunya sudah digoreng kemudian ini sudah saya jadikan satu ya seperti ini lalu bumbu yang saya gunakan di sini cukup sederhana sekali di sini ada bawang putih bawang merah cabai merah dan ini ada jamur ya ini jamur kering yang sudah direndam lalu kemudian saya iris tipis-tipis seperti ini lalu kemudian ini disini ada saus tiram ini saya tiramnya seperti ini lalu kemudian beri air disini saya tambahkan bumbu ya ada chicken powder lalu tambahkan gula putih dan juga menggunakan tepung jagung jadi tepung jagung jadi tepung jagungnya ini untuk perkat ya jadi supaya tidak terlalu encer nanti sausnya itu masakan hongkong jadi membuat tahu saus tiram sangat mudah sekali cara membuatnya lalu sisihkan terlebih dahulu sausnya ini masukkan minyak secukupnya saja untuk menumis bumbu-bumbunya semua tumis jadi satu setelah semua bumbunya mengeluarkan aroma yang harum baru nanti kita masukkan nah mantap harum hai 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 lalu masukkan tahu yang sudah kita goreng seperti ini ya ini sudah matang cukup sederhana sekali cara mama cewis mengolah tahu menggunakan saus tiram seperti ini bunda-bunda hasilnya sangat tidak sekalian tapi harus sangat berhati-hati supaya tahunya tidak hancur seperti ini bunda dan kawan semuanya hasil tangguh sutra yang saya goreng kemudian saya padukan dengan bumbu yang sangat sederhana juga hanya menggunakan pasta sauce ataupun saus tiram chicken powder gula putih dan juga sedikit tepung jauh seperti ini hasilnya ini benar-benar enak sekali silahkan mencoba dan mempraktekkan apa yang buat untuk hari ini ya ini adalah penasaran termudah dan juga terkenal terima kasih sudah selalu menonton video mama series ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti ini masakan untuk hari ini ini adalah video selanjutnya